Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan melanjutkan proyek yang tertunda Sebelumnya pernah mereview gerbang ini Kita akan lanjutkan proyeknya Membuat Merakit ya Merakit panel surya Untuk menyalakan lampu di gerbang Oke Persiapannya sudah ada panel Sebanyak 1 buah Berdaya 50 WP Dan nanti kontrolnya akan kita Ditaruh di luar juga Sudah ada panelnya Oke, kita langsung saja eksekusi Sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa klik subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan klik like Dan berikan komentar kalian setelah menonton video ini Enjoy Pertama kita siapkan bracket untuk solar panel Kemudian Kita siapkan tiang Untuk Solar panelnya Di bagian atas Nah, untuk bagian las ini Saya tidak lakukan sendiri Karena saya memang tidak ahli di dalam bidang las Untuk proses pengelasan ini Saya serahkan ke ahlinya saja Agar hasilnya juga Memuaskan Rencana awal tiangnya Dibuat 70 cm panjangnya Cuman dalam proses pembuatan Akhirnya dipendekkan menjadi 60 cm Jadi, harusnya lebih tinggi Dan ini memang didesain Di bagian atasnya Itu bisa digeser-geser Pakai bauk Dan kemudian Di bagian ini Saya akan pasang panel Bagian depannya Karena ditakutkan tiangnya goyang-goyang Akhirnya dipasang siku Untuk memperkuat tiang Nah, ini siku ini ditaruh di sini Nah, ini Ini di las Agar lebih kuat Agar kuat terhadap angin Kemudian di bagian ini Ditambah lagi Holo Tujuannya adalah Untuk Memasang baut ke panel Bagian atas sudah ada Yang di bagian bawahnya Belum jadi ditambah lagi Agar panel bisa Terbaut dengan kencang Setelahnya dicet Dan setelah ini selesai Lanjut ke bagian saya Yang mengerjakan Oke, cekidot Oke, sudah terpasang Selanjutnya tinggal Mengencangkan baut yang atas Dua Ini juga dua Jadi Oke, instalasi panel sudah beres Sudah terbaut dengan kencang Selanjutnya tinggal Instalasi panel surya nya di atas Kemudian Kontroler Serta baterai nya disini Oke, jadi ini baru beres Rangkanya aja Sama Panel nya Terpasang di rangka Oke Kita lanjut Pemasangan kontroler Selanjutnya Masang ke Solar panel nya Ini waterproof ya Ini ada kuncinya Kalau kita kunci Sudah ada topi Ini panel nya Memang didesain Untuk di outdoor Dimensi nya Kurang lebih 30 x 40 Tebal nya 20 cm Oke, dan ini panel Sudah terpasang Dan solar cell nya Sudah terpasang di atas Solar panel nya ini Kapasitas nya 50 WP Disimpan di luar Kemudian Kontroler nya Sudah terpasang Disini Kita lihat Oke Ini masih berantakan Belum di bereskan Oke, kita coba Nyalakan Biar kelihatan Nah Kontroler nya ini PWM biasa Warna biru Ini 20A Kemudian Baterai nya Masih menggunakan Baterai Aki motor Ini untuk dicoba Baterai nya masih Dirakit Belum beres Kemudian Ini belum tersambung Ke daya Baterai Apa Ke Ke lampu ya Ini belum Sambungkan ke sini Masih Bahan-bahannya Belum datang semua Oke guys Jadi pemasangannya Cukup mudah Pertama Dari cahaya matahari Diterima oleh solar panel Ini ada kabel Dua kabel Disini Kemudian Dia mengeluarkan tegangan Sampai dengan maksimal 18V Ini panelnya 50WP Kemudian Dia masuk ke dalam panel Nah Di dalam panel ini Disini ada Tiga Ada tiga Konektor Ini untuk Dari solar panel Atas Yang kedua ini Dua pin Ini dua-dua ya Siti negatif Yang kedua ini Masuk ke baterai Nah ini sementara baterainya Masih baterai Bekas motor Kemudian Yang ketiganya Ini ke beban Biasanya ke lampu Nah ini Buat beban lampu Jadi ada tiga Mudah Mudah di pemasangannya Pertama ini Buat ke solar panelnya Kemudian ini baterai Dan ini Yang ketiga adalah beban Nah disini Nanti disetting Pengaturan Cut off Tegangan Mau di berapa volt Dan sebagainya Disini ada pengaturan detailnya Oke Mungkin ini harus dibuat Satu video sendiri Gimana cara Men setting ini Ini PWM Ini kapasitasnya 20 ampere maksimal Oke paling itu aja sih Dari tegangan ini Dikeluarkan Masuk ke lampu Dan ini adalah Tegangan baterai Dikeluarkan disini Jadi lebih Gampang aja terlihatnya Terminator Jadi tidak perlu Buka-buka panel Cukup dilihat disini Maka tegangan baterai Sudah terlihat Oke kita cek Malam-malam Ini kondisinya Sudah Menyala Di sekitar jam Delapanan Oke Tegangan aki Masih di 12,5 volt Kondisi lampu Menyala Ini menyalakan Lampu gerbang Oke Oke kita coba Buka Gerbangnya Ditarik Saya buat sensor Bukan sensor ya Ketika Gerbang dibuka Lampunya mati Coba didorong sedikit Bisa gak didorong sedikit Berat Nah udah Nah ini mati Artinya Kondisi gerbang Tidak tertutup rapat Kalau ditutup lagi Coba Dorong lagi Sampai nutup Kuat gak Oh gak kuat Wah Awas kecepit Lampunya otomatis Nyala lagi Ini Ditaruh switch Di ujung Apa Di ujung Ini nih Di ujung Gerbangnya Oke ya Jadi ini Lampunya akan mati Kalau Gerbangnya kebuka Dia akan nyala Ketika gerbangnya ketutup Itu aja sih Di aturnya Oke Udah 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 Berat Dibuka lagi Tutup lagi Nah udah Sip Oke Tegangannya 12,5V Mudah-mudahan Buat sampai subuh Oke Nah Nah Ini kondisi dari luar Luar rumah Kalau dari luar rumah Seperti ini Penampakannya Ini ada ram-ram Ini ya Ram kawat kecil-kecil Jadi efeknya Lumayan bagus Oke Sip Oke Ini Yuk masuk lagi Oke Kita cek lagi besok Mudah-mudahan Lampunya Masih menyala Sampai subuh Ini disetting Di kontrolernya Sampai Semalaman Menyala Oke Nah ini dia Saklar yang saya Nah ini Ini buatan sendiri Ya Ini Pake magnet Jadi ketika didorong Dia nempel Ketika didorong Lagi keluar Maka dia terlepas Dari magnetnya Jadi si Konektornya terlepas Oke Kita cek sampai Kita cek nanti Besok Atau ya Besok pagi Kita cek lagi Seperti apa Oke Sekarang Sudah jam 5 11 Sudah subuh Alhamdulillah Lampunya Masih nyala Kita cek Tegangan Akinya Masih di 11,3 Volt 11,3 Volt Masih bertahan Selamat menikmati